Kembali di kabar utama pagi, pemirsa sebanyak 20 ribu rumah milik warga di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan terendam banjir. Banjir yang melanda tiga kecamatan ini nyaris membuat aktivitas warga lumpuh. Selain merendam permukiman, banjir juga menghanyutkan delapan jembatan gantung yang menghubungkan beberapa desa terputus. Intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Sungai Rawas meluap hingga membuat ribuan warga setempat mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Rawas akibat intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari ini menyebabkan ribuan warga setempat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut camat Rawas Ulu, saat ini ketinggian air bervariasi. Mulai dari setinggi 30 cm hingga 1,5 meter, banjir dikhawatirkan meluas ke beberapa kecamatan lainnya. Selanjutnya pemirsa untuk mengetahui kondisi saat ini di Musi Rawas Utara kami sudah terhubung dengan Bapak Zainal Arifin Daud selaku kepala BPBD Musi Rawas Utara. Selamat pagi Pak Zainal. Pak wilayah mana Pak yang terdampak paling parah akibat banjir ini? Pagi Mbak Angkiah. Yang paling parah dampak banjir yaitu kecamatan Ulu Rawas itu mengakibatkan 6 jembatan gantung putus. Dan yang paling parah lagi itu Rawas Hilir dan kecamatan Karandapo. Jadi tiga kecamatan ini yang paling parah. Kecamatan Karanjaya ada sebagian. Kecamatan Rupit sebagian itu memutuskan jembatan batu gajah. Terus untuk kecamatan Rawas Ulu itu sebagian warganya terdampak dan memutuskan jembatan lesun batu. Baik, berapa kecamatan air di sana Pak? Kalau untuk Rawas Hilir dan kecamatan Rawas Hilir dan kecamatan Karandapo itu diberkirakan 2 meter. Baik, ini kan ada sejumlah jembatan yang putus Pak. Itu artinya aktivitas warga di sana lumpuh? Seperti apa Pak gambarannya Pak? Gambarannya begini Pak. Karena banyak masyarakat itu permukimannya di seberang desa. Nah, jadi desanya itu ada dua Pak. Kayak lesun batu itu seperti lesun batu. Ada lesun batu muda, ada lesun batu. Nah, yang di lesun batu lama itu lumpuh total. Jadi aktivitas masyarakatnya tidak ada sama sekali aktivitas. Baik, sementara untuk menuju ke daerah seberang begitu ya Pak, ini alternatifnya apa Pak? Untuk saat ini Mbak, belum bisa Mbak. Karena kita juga tidak berani Mbak. Karena arusnya deras, terus ketinggian airnya melebihi biasanya Mbak, sampai 2 meter gitu. Baik. Warga di sana mayoritas mengungsi Pak? Atau memilih bertahan di rumah mereka masing-masing? Jadi begini Mbak, karena banjir ini sudah menjadi langganan di Kabupaten Usirawas Kelasa ini setiap tahun terkadang terjadi 4 kali banjir. Jadi masyarakat ini rumahnya rata-rata rumah panggung, rumah tinggi Mbak. Dan di antaranya juga ada yang rumahnya tidak sampai 2 meter. Makanya rumah yang lebih dari 2 meter itu masyarakat mengungsi di rumah-rumah yang lebih tinggi. Baik. Pak Zainal tadi mengungkapkan bahwa ini banjir langganan begitu ya Pak. Sebenarnya menjadi faktor penyebab selain intensitas hujan yang tinggi apa sih Pak? Saya rasa cuma itu Mbak. Intensitas hujan yang tinggi itulah. Setiap hujannya tinggi, maka terjadilah banjir. Karena di sini Mbak, ada sungai Rupit dengan sungai Rawas Mbak. Jadi apabila sungai Rupit dan sungai Rawas ini meningkat tinggiannya, di daerah iliran pasti banjir Mbak. Baik. Terima kasih Bapak Zainal Arifin selaku Kepala BPBD Busi Rawas Utara. Kita harapkan ada upaya antisipasi dan juga penanggulangan terhadap banjir yang terjadi di sana.